Assalamualaikum anak-anak berlian school How are you today? Alhamdulillah I am fine How about you? Hai anak-anak Ketemu lagi dengan Ustada Anak-anak bagaimana PTS kalian kemarin? Semoga nilai kalian bagus-bagus ya Nah anak-anak sekarang kita ketemu lagi dengan bacaran matematika Kali ini kita bertemu dengan materi yang baru Apa itu? Yaitu pengukuran panjang benda Oke anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini Jangan lupa like dan subscribe video ini ya Kemudian tuliskan nama dan kelas di kolom komentar Nah sekarang coba kalian dengarkan baik-baik materi kali ini ya Dan jangan lupa perhatikan dengan seksama oke Alat ukur panjang Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran Ada beberapa jenis meteran Setiap jenis meteran digunakan sesuai benda yang akan diukur Jadi kalau kalian ingin mengukur suatu benda Maka alat ukur yang digunakan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis benda yang akan diukur Hmm kira-kira alat ukur yang digunakan apa saja ya jenis-jenisnya? Penasaran kan? Yuk kita lanjut lagi ya belajarnya Coba kalian perhatikan pada layar kalian Ada dua gambar yaitu Penggaris dan meteran pita Nah penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang garis di buku Atau benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter Satuan panjangnya adalah cm atau disingkat cm Kemudian ada meteran pita Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain Dan meteran ini dapat mengukur kain hingga 150 cm Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat dengan M Berikutnya ada meteran roll kecil Meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu Atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan Dan dapat mengukur sampai 10 meter Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat dengan M Kemudian ada meteran roll besar Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah hingga 50 meter Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat dengan M Selanjutnya kita akan belajar mengukur panjang benda Nah ustada punya sebuah pensil Kira-kira berapa ya panjang pensil ini? Anak-anak kita bisa mengukur panjang pensil tersebut dengan menggunakan penggaris Bagaimana langkah-langkahnya? Nah yang pertama letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan 0 pada penggaris Kemudian perhatikan bilangan yang sejajar dengan ujung pensil lainnya Bilangan yang sejajar dengan ujung lain pensil tersebut merupakan panjang pensil Nah disitu dapat kalian lihat ada garis merah Kira-kira garis merah tersebut menunjuk pada angka berapa ya anak-anak? Ya betul sekali garis merah tersebut menunjuk pada 16 Jadi panjang pensil tersebut adalah 16 cm Berikutnya kita akan belajar tentang hubungan antarsatuan meter dan sentimeter Nah anak-anak coba kalian lihat layar kalian ya Disitu ada anak tangga satuan panjang Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10 Atau setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10 Nah dari satu meter ke sentimeter Turun berapa tangga anak-anak? Ya dua tangga kan Jadi dikalikan 100 Selanjutnya dari sentimeter ke meter naik berapa tangga anak-anak? Dua kan Jadi dibagi dengan 100 Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya Perhatikan contoh satu 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter Kira-kira berapa nilainya anak-anak? Nah karena satuan meter ke sentimeter turun dua tangga Maka dikalikan dengan 100 Yaitu 7 dikali 100 sama dengan 700 Jadi 7 meter sama dengan 700 sentimeter Berikutnya perhatikan contoh dua 500 sentimeter sama dengan titik-titik meter Penyelesaiannya bagaimana? Karena satuan sentimeter ke meter naik dua tangga Maka dibagi 100 ya Nah 500 dibagi 100 Itu kenapa anolnya bisa dicoret? Nah karena anolnya sama-sama ada duanya Maka bisa dicoret ya Tinggal 5 dibagi 1 sama dengan 5 Jadi 500 sentimeter sama dengan 5 meter Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga Ubahlah sesuai satuan yang diminta 2 meter 45 sentimeter sama dengan titik-titik sentimeter Nah jadi kita diminta merubah ke dalam satuan sentimeter Nah boleh ya usada tulis begini 2 meter ditambah 45 sentimeter sama dengan titik-titik sentimeter Oke kita selesaikan satu-satu ya 2 meter ke sentimeter Karena turun dua tangga ya Jadi dikalikan 100 2 dikali 100 sama dengan 200 Nah selanjutnya 45 sentimeter ke meter Ya itu tetap ya Jadi tidak pakai dikali atau dibagi dengan 100 Nah kalau sudah kita rubah ke dalam satuan sentimeter Tinggal kita jumlahkan 200 sentimeter ditambah 45 sentimeter sama dengan 245 sentimeter Jadi 2 meter 45 sentimeter itu sama dengan 245 sentimeter Nah cukup sekian ya anak-anak materi pelajaran kita kali ini Ustazah ingatkan lagi Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget study hard And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye see you next time Sub indo by broth3rmax